Atau enggak lu, atau enggak lu jadi satu rumah sama gue, jadi poligami kan, lu jadi bini keduanya korek sih, siapa tau nih, iya kan bener nggak, iya jadi besti gue lu ntar, eh ntar lu jadi besti gue anjay, keren banget kita kemana-mana bareng, coi, ntar kita pas lagi mau sholat gitu kan, imamnya satu tuh kan keren lu, tau nggak sih, Gw ngebayanginnya gini, gue tidur sama laki gue nih, gue ngebayanginnya gini, sorry ya guys ya, gue ngebayangin nih, laki gue di tengah, hidup tidur sini, kanan kiri, salah lu, eh, salah, salah, salah. Udah diculup sini, diculup sini, diculup sini, diculup sini. Tuh kalian lihat tuh kemampuan MU tuh Melawak, melawak, melawak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Villa bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Dimana kali ini sekali lagi membahas tentang Ica Dan siapa si Ica Dan bagaimana sih cara pandang Ica Memandang calon suaminya ini kelak gitu Jadi Ica ini diceritakan dia pernah menyampaikan sendiri Bahwa dia itu pernah punya suami Dan kondisinya sekarang itu mereka sedang berjauhan Karena ya boleh dibilang sewang-sewangan menurut bahasa jauhnya Atau proses cerai atau semacam itulah Kenapa? Karena si sang suami ini yang pertama dia beragama buddhist Hanya saja waktu pernikahannya dulu Itu pernikahannya di dalam gereja Jadi pernikahannya melalui prosesi Kristen Kemudian si sang suami ini Dia itu sukanya celup sana, celup sini, celup sana, celup sini Itu pengakuan dari Ica sendiri Ya makanya Ica ini tidak mau sekarang berhubungan lagi dengan suaminya Tetapi kalau untuk mengurus anak Mereka masih tetap bertemu Dan berdamai untuk soal anak Tetapi untuk urusan ranjang sudah tidak lagi Kemudian si Ica ini digoda oleh Afifa Ukti Afifa ini adalah istrinya Calvin Kores Kristus Ya digoda bagaimana kalau seandainya kita ini menjadi pasangannya Kores Kristus Atau biar Kores Kristus itu maksudnya si Calvin ini berpoligami dengan si Ica Justru si Ica tidak mau menolak tawaran seperti itu Walaupun kita tahu ini adalah sekedar godaan oleh Ukti Afifa Tetapi kita menjadi tahu bagaimana cara pandang Ica ini terhadap suaminya Justru si Ica ini lebih memilih mantan suaminya itu Rucuk kembali dengan si Ica Walaupun sudah pernah melakukan celup sana Celup sini, celup sini, celup sana Jadi suaminya ini katanya doyan begituan Katanya begitu Itu menurut Ica jauh lebih baik daripada harus berpoligami Nah bagaimana selengkapnya tentang Apa yang disampaikan oleh si Ica terhadap si Afifa Mari kita simak sahabat Nah itu dia tadi kan gue ngomong muter-muter lu Cah Isi kampret, dengung banget Ica Kan gue tadi ngomong berarti Karena jinah kan Berarti karena jinah kan Cah Lu tadi gak ngomong kayak gitu Setelah ini baru lu ngomong cuy Oh yaudah anggap lah gue kurang Coca-Cola deh Anggep lah Setelah ini ya Ini kan karena jinah nih Akhirnya pisah nih Pisah ya kan Banyak-banyak bodrek di blender dia tuh Setelah pisah Setelah pisah Ini kan kita pisah nih berdua nih Nah kan gue gak mau Oke kok nih urusan dia Tetapi di tengah ini kan kita punya anak Ini anak nih tengah nih Anaknya berapa? Dua, tiga Oh gak dosa kayak gitu Gue ngerti Anakku gak apa nih? Lima anakku 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 Oh satu yaudah oke Satu berarti ya Oke Nah setelah ini nih Nah satu nih kan Jadi kita berpisah nih Berpisah Berpisah secara sipil 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 oke Secara agama Kita tidak boleh berpisah kan Tidak boleh Tidak boleh Karena hanya bau yang memisah kan Iya Siapa tau ada anak kedua kan jadi satu-satu Terus lanjut Dengar dulu Lu jangan ini Nanti salah lagi lu nangkep Nanti otak lu gak kemana lagi Diam dulu nih Akhirnya apa? Kita berpisah selama Ini udah mau empat tahun nih Nah Tetapi gue kan gak mau kepo sama ini orang Nah ada di tengah nih Ini kan ada anak nih Satunya itu ngurus yang ini Jadi satu ngurusin anak Iya bener Betul? Nah tetapi dalam hubungan rumah tangga Kita tidak boleh bersatu Karena sudah pisah Nah urusannya itu masing-masing Nah urusan saya masing-masing Urusan dia masing-masing Jadi gue gak Lu gak bisa ngomong Lu kasihan lah Mr. X lu udah memperbaik Emang lu tau dia memperbaik Iya bener-bener Berarti dia gak kasihan Gue gak jadi kasihan deh Cia sama dia Gue dukung lu Supaya si Aviva ini bernobat Bertobatnya tuh apa? Mikir pake pikiran dia Bawa dia tuh jangan mau dipoligami Ngaco udah nih jadi orang Eh Ca Si lain harusnya gini Kalo misalkan lu tadi bilang Gue menunggu Tadi kan lu ada statement menunggu kan Gak tau lu kan? Ada lu tadi ngomong kayak gitu Ca Gitu bukan kasihan Nih Tadi lu ngomong ada statement menunggu Nunggu kan? Biar supaya pikiran lu tuh cerdas Nih Biar supaya nanti mana tau lu rumah tangga Dapat orang Kristen Lu bisa bisa bertobat Ya Suami gue dua Maksud lu Kristen sama Islam gitu Maksud lu gitu ya? Kagak Itu kalo misalkan Udah lu masuk ke Kristen Itu laki lu yang muslim itu Gak ke ini lagi Lu di jalan Tuhan Paham gak? Lu gak berikut lagi Oke siap siap Lanjut lanjut Setelah itu Ini kan berdua nih Lu gak usah kasihan sama kita berdua Karena apa? Nah Tugas gue sebagai Wanita istri Kristen Itu adalah sebagai tiang doa Tiang doa untuk Supaya Memperbaiki rumah tangga ini Makanya sampai 4 tahun ini Jadi ini ya Tiang doa nih Tetapi apabila Ada seseorang Yang datang Menghampiri gue Tetapi yang seiman gue nih Bisa mengimamin gue Di dalam keagamaan Gue bisa nih Tinggalin mantan ex gue Karena apa? Karena satu Eh karena dua Perjinahan Dan juga beda agama Paham gak lu? Gue selalu doain lu Supaya lu ini Beneran Gue juga doain lu Gue juga doain lu Semoga kembali lagi sama Ex lu itulah Kalau memang itu yang terbaik Gitu kan Ca Gitu kan Kita sama-sama doain Cus ya Cus tuh lu Mana tau kita nanti Sama-sama gereja Atau gak lu Atau gak lu jadi satu Mama gue Jadi poligami kan Lu jadi bini keduanya Kore sih Siapa tau nih Bener gak? Jadi besti gue lu Entar lu jadi besti gue Anjay Keren banget kita Kemana-mana Baru Kita pas lagi mau sholat Gitu kan Imamnya satu Itu kan keren lu Gue gak mau kayak lu Buat tidur sama laki gue nih Gue gak bayanginnya gini Sorry ya guys ya Gue gak bayangin nih Laki gue di tengah Nih tidur nih Salah lu Eh salah 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 Emu Emu Kemana Siarah hidup Puasa 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 kelar Astaga Itu Jadi gue Eh ini lu perlu tau Ini lu perlu tau Jadi gue Gue tuh ada kamar sendiri Amat Kores Lu tuh tidurnya gak sama gue Amat Kores Enggak Ca Nanti lu tidurnya ada sendiri Gitu loh Ada sendiri kamarnya Jadi gak bisa gitu Berikut nanti tugas-tugas lu tuh banyak Jadi bini keduanya Kores tuh ya Tugas-tugasnya tuh banyak Gitu loh Tugasnya tuh Gue udah capek Apalagi dilakuinnya Ya gak apa-apa Nanti lu kasih CV aja ke gue Gue screening Kalau emang lu lolos Sesuai dengan Kualifikasi gue Ya gue oke aja Kalau gue punya bestik kayak lu sih Gak apa-apa Cak Gak apa-apa Gak mau Gak mau gue pipa Gue ngebayanginnya aja Gue udah capek Apalagi gue ngelakuinnya Cak pipa Gak mau gue Hati gue Gak mau 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 Gila kali Ini ibaratnya gini ya Ibarat bentar dulu Ini ibaratnya nih ya Gue dipoligami Udah diculup sini Diculup sini Diculup sini Diculup Kalau lu masuk kualifikasi gue Lu kan belum nanya Lu belum nanya kualifikasi gue apa aja Jadi itu belum gue approve Cak Gitu loh Ngertinya gak Belum gue approve itu Gitu loh Ngomong Habis cilup sini Cilup sana Cilup sini Cilup sana Ciuman bibirnya sama-sama Enggak Enggak Lu gak akan M.U M.U Kok bisa gini Lu gak akan digituin Cak Lu tuh gak akan digituin Cak Daripada Daripada Kayak ex-lo itu Zina kan Kan sedih tuh Akhirnya Nah itu lulusan dia Nah makanya itu Coba misalkan Lu sama ex-lo itu muslim Mungkin ex-lo itu akan Poligami Gitu mungkin Gitu loh Cak Daripada ex-lo itu Zina gitu loh Gitu gak sih Apa-apa Abis cipokan nih ya Abis cipokan nih sama Sikor Sambis kores Abis cipokan nih Udah gitu si kores Cipokan nih sama Bini kedua Udah gitu Kembali lagi Pertama Kata siapa Itu kayak gitu Kata siapa Makanya lu Makanya lu Tanya dulu Kualifikasinya tuh Kayak gimana Cak Daripada zina Kayak laki Loh Kayak ex-lo Mendingan di poligami Dan lagian Besti keduanya itu tuh Gak akan dicelup-celup Kayak yang lu bilang Ada kualifikasinya Cak Gitu Jadi tugas lu itu Cuman nemenin gue belanja Nemenin gue keluar kota Nemenin gue Apa ya Beli-beli perlengkapan baby Misalkan nanti Jadi lu tuh cuman Keja di besti gue Oh itu 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 Kalo kan diajarin kasih kan ya Untuk mengampuni gitu ya Cak Kenapa lu tidak mengampuni dia ya Cak Pada saat dia berzinah Pada waktu itu Kenapa lu ex-lo tuh Kenapa tidak diampuni gitu loh Kalo misalkan lu ampuni Kenapa lu itu berpisah gitu Cak Sudah cuy Sudah diampuni ya Udah ya Udah Tapi kenapa kalian gak Balik lagi gitu loh Rujuk lagi gitu loh Ini kan kita lagi mau ini Tagi membenah diri Membenah diri Dalam arti kan Yang penting di dalam kekristenan kita Ini kita masih pegang jaga Gitu Dia tidak menikah Dan saya belum menikah Gitu Tetapi apabila Mantan ex saya ini Belum ini Belum mau gitu Untuk bersama saya Tetapi ada seseorang Yang mau mengimamin saya Di dalam agama Ya itu saya udah bisa Karena apa Ada dua kemungkinan Satu jinah Dan juga beda agama itu Gitu Nah itu sudah dipatahkan Gitu Karena saya sudah menunggu Sudah mau Untuk berumah tangga lagi Gitu Tetapi kalau misalkan Mantan suami saya Mau nih Balik sama saya Apa Kitanya kembali lagi Saya terima dengan Pintu terbuka Ayo Kita mulai lagi dari nol Berarti sebenarnya Ini bolanya tuh Ada di your ex ya Sebenarnya ya Kalau lu Lu nya kan sebenarnya Udah mengampuni ya Lu nya udah mengampuni Dan lu nya itu Open the door aja Sebenarnya ya Cak ya Tapi kenapa ya Kok dia kok gak mau Maksudnya gercep gitu ya Untuk segera bertobat Kemudian back to you gitu loh Cak Namanya manusia tuh gak kayak Dibilang pikiran lu Ya kayak Susah juga sih Kayak laki lu ya Laki lu bilang sama Sama si Kores Kenapa sih lu itu Mau poligami Nah Lu emang gak boleh Sama gua doang Lu kok Lu kata Nah Wah orang tuh berbeda-beda cuy Paham Sifat orang tuh berbeda-beda Gitu Bukan kayak dibilang Laki tuh satu-satu gitu Gak bisa Kayak laki lu ya Laki lu gitu Nah dia mau poligami Beda kan Nah kalau laki gua Dia maunya yang begitu Ya udah Memang udah karakter dan watak Mereka Oh gitu Gak apa-apa sih Yang penting poligami gak Melanggar syariat agama Dan yang penting itu Tidak zina Dan tidak haram di mata Oroh sih gitu Cuman gini Cak Sangat disayangkan Berarti 4 tahun 4 tahun itu Cak Dia berarti Bener-bener tetap setia ya Gak menjalin hubungan Apapun sama Cere-cewek lain gitu ya Berarti ya Sebenernya Kayaknya dia masih mencintai lu deh Cak Sebenernya Ex lu itu Ya gak sih Ya makanya Doain yang terbaik Buat gua sama mantan es gua Supaya gua bisa Memulai hidup baru lagi Hmm Padahal tapi Lu masih sangat mencintai dia kan Teteplah Asli yang you nih lawak Lawak kali ini ya Masa wolok-olok sih Di bantai Nah sahabat Wanvila Sudah kita dengarkan bersama Bagaimana jawaban-jawaban Yang disampaikan oleh Si Ica ini Mungkin si Ica ini Mewakili semua Perempuan Oten pada umumnya Jadi mereka lebih memilih Suaminya Membiarkan dia Melakukan apapun Di luar sana Yang penting Dia tidak berpoligami Padahal poligami itu Disahkan oleh agama Dan itu jauh lebih bersih Daripada Memiliki suami Yang jajan sana Jajan sini Justru itulah Yang mengundang Apa yang namanya Penyakit HIV AIDS itu tadi Dan bahayanya HIV AIDS ini Bisa menular ke siapa saja Bisa menjadikan anak Yang dikandung kita Kemudian ketika lahir Dia sudah mengidap HIV Itu kan bahayanya Sampai ke situ Ya justru Justru aneh ya Cara berpikirnya orang Oten ini Aneh Ya memang dalam hal Perpoligami ya Tidak Tidak semua orang Di Indonesia ini Yang Islam terus kemudian Perpoligami Tidak Karena aturan poligami itu Sendiri sangat ketat Dari Allah itu Harus adil Kalau tidak berlaku adil Tetaplah kalian harus Memiliki Satu istri Bahkan semua Pendebat-pendebat Islam Yang ada di Komal Di TikTok Di Youtube Itu mereka Belum ada Yang berpoligami Bahkan masih banyak Mereka yang Duda Atau hidup sendiri Jadi dianggapnya Kalau sudah Islam Lalu berpoligami Enggak Hanya mereka yang Berlaku adil Mereka yang memiliki Seterata sosialnya Tinggi Itu baru Mereka itu berpoligami Dan jarang kita bisa temui Poligami itu Ada di Indonesia Poligami itu Hanya solusi Ketika istri kita Mungkin mengalami sakit Tidak bisa memiliki Anak Atau Populasi umat Muslim Muslimah Di dalam suatu tempat Itu jumlahnya Lebih banyak Daripada Populasi muslimnya Itu solusi Bukan itu Sebuah keharusan Begitu Harusnya Mbak Ica Jadi Semoga Anda itu Bisa berpikir lagi Bahwa poligami Jauh lebih baik Daripada Anda Punya suami Yang suka Celup sana Celup sini Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati